Jika berbicara tentang hidroponik, mungkin salah satu pertanyaan yang sering terlintas di fikiran kita adalah, apakah tanaman hidroponik itu sama dengan tanaman organik? Masih banyak perdebatan mengenai hal ini, baik di kalangan petani maupun pemula yang baru terjun di bidang hidroponik. Ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan berbeda, dan ada pula yang mengatakan bahwa hidroponik adalah semi-organik. Lalu, bagaimana penjelasan yang sebenarnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita uraikan terlebih dahulu, apa saja pengertian dari tanaman organik dan tanaman hidroponik. Baik dari segi bahasa, maupun dari metode budidayanya. Pertama, kita akan menjelaskan apa itu hidroponik. Dari segi bahasa, hidroponik berasal dari kata hidros yang berarti air, dan ponos yang berarti daya. Sehingga bisa diartikan sebagai budidaya tanaman yang memanfaatkan air sebagai media tanam. Sedangkan dari segi metodologi, hidroponik berarti teknik bercocok tanam, yang menekankan kepada pemenuhan kebutuhan nutrisi untuk tanaman, dengan memanfaatkan air sebagai media pengantar nutrisi kepada tanaman. Selain itu, hidroponik juga akan dibantu dengan media tanam padat, dan bersifat inert, atau tidak memiliki kandungan hara spesifik bagi tanaman. Nah, penggunaan air dan media tanam inilah, yang menggantikan peran tanah sebagai media tanam konvensional. Makanya hidroponik disebut juga dengan sistem budidaya tanpa tanah, atau soil-less. Selanjutnya, kita akan menjelaskan apa itu organik dan pertanian organik. Dari segi bahasa, organik berarti zat atau senyawa, yang berasal dari bagian tertentu dari suatu makhluk hidup. Senyawa ini bisa berasal dari jaringan tubuh yang telah mati, seperti sisa tanaman atau bangkai hewan. Atau, bisa juga berasal dari zat hasil metabolisme dalam tubuh makhluk hidup, seperti kotoran hewan. Sedangkan dalam konteks pertanian, sistem pertanian organik merupakan budidaya pertanian, yang memanfaatkan bahan-bahan atau zat alami yang berasal dari alam, tanpa menggunakan bahan kimia sintetik atau buatan manusia. Ruang lingkup pertanian organik sebenarnya sangat luas. Mulai dari penggunaan pupuk yang berasal dari bahan alami, pemanfaatan bagian dari hewan atau tumbuhan untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman, hingga kepada teknis penanaman dan pengolahan tanah. Penyebutan pertanian organik tidak hanya terbatas kepada pertanian di lahan tanah. Apapun jenis sistemnya, pertanian organik bisa diterapkan, asalkan mematuhi kaedah-kaedah dalam sistem pertanian organik. Sekarang kita kembali ke pertanyaan semula. Apakah sistem pertanian hidroponik bisa dikatakan organik? Sederhananya, hidroponik merupakan salah satu bentuk teknis penanaman dalam dunia pertanian. Pada sistem hidroponik, kita bebas mau memilih untuk memakai pupuk yang buatan atau pupuk yang alami. Begitu pun juga dengan pengendalian OPT yang kita lakukan. Kita bisa memilih untuk memakai pengendalian secara alami, ataupun secara kimia sintetis. Jadi, hidroponik bisa dikatakan organik, apabila dalam budidayanya tidak menggunakan pupuk dan pestisida sintetis. Pupuk AB mix yang biasa digunakan, bisa diganti dengan pupuk organik cair yang berbahan alami, seperti POC sabut kelapa, POC bonggol pisang, dan lain sebagainya. Untuk pengendalian OPT, kita bisa memanfaatkan pestisida nabati atau alami, serta pengendalian secara mekanis. Atau, jika kita memiliki budget yang besar, lebih bagus lagi jika kita menggunakan rumah kaca sebagai sistem tertutup yang mampu menjaga iklim mikro, serta pengendali OPT pada sistem hidroponik. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan, bahwa hidroponik itu bisa dikatakan organik, jika dari bahan-bahan yang digunakan selama proses budidayanya, merupakan bahan yang bersifat alami dan tentunya organik. Mulai dari bahan untuk kebutuhan nutrisi tanaman, hingga kepada bahan yang digunakan untuk pengendalian OPT. Sebenarnya lebih banyak keuntungan, jika kita bisa memaksimalkan potensi organik dalam sistem hidroponik. Selain lebih sehat, tentunya akan semakin menambah nilai jual pada produk hidroponik yang kita hasilkan. Namun, semuanya kembali lagi kepada kita, mau sistem seperti apa yang akan diterapkan. Apakah akan menerapkan hidroponik yang full organik, semi-organik, atau hidroponik konvensional yang menggunakan bahan-bahan kimia sintetis? Nah, itulah penjelasan singkat tentang perdebatan apakah hidroponik sama dengan organik. Semoga, informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan juga, bisa lebih memajukan lagi pertanian di Indonesia. Terima kasih telah menonton!